Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Nita Tri Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan bagaimana kita bisa membuat sesuatu itu yang mudah, murah, tapi hasilnya bagus Nah, ini di belakang aku itu kan ada tulisan ya Jadi tulisan-tulisan ini bisa kita buat sendiri Dan yang terpenting, tidak usah perlu biaya yang banyak Nah, bagaimana caranya? Saksikan videonya sampai habis Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, klik tombol subscribe Jika kalian suka, tapkan tombol like-nya dan klik tanda komennya biar ada saran biar channel aku ini semakin tambah maju Nah, saksikan videonya sampai habis Tulisan kitchen yang ada di dapur aku ini Ini warnanya sudah mulai pudar dan beberapa sudah mulai ada yang terlepas Ini nantinya aku mau ganti dengan yang baru Cuma untuk model tulisannya, warnanya tetap sama, hanya yang membedakan perlakuannya Ini dari satu tahun yang lalu Itu aku print di kertas cover yang ukuran F4 Print biasa, terus aku potong-potong Tinggal aku tempel Nah, ini aku mau tambahin dengan laminating Proses laminating ini dilakukan Jika teman-teman tidak punya alatnya sendiri Ini bisa minta bantuan ke percetakan atau tempat fotokopi Biasanya kan bisa mencetak dan sekalian dikasih laminating Jadi untuk satu ukuran kertas cover ini seharga Rp2.000 biaya cetaknya Ditambah laminating itu kan rata-rata Rp2.000 Jadi untuk satu murub ini kira-kira dibutuhkan biaya Rp4.000 Nah, hasilnya pun juga cukup jelas ya Jadi terang sebelum tadi dimasukkan Dan warnanya pun lebih cantik Nah, akhirnya sudah selesai Bisa terlihat perbedaannya seperti ini Ke kertasnya pun juga lebih aman Nah, perlakukan sama untuk huruf-huruf yang lain Jadi didapatkan hasil seperti ini Kalau untuk hurufnya sendiri Ini bisa kita download dari Pinterest Jadi model huruf ataupun warna Ini bisa kita sesuaikan dengan kesukaan kita Mau bentuk model yang bunga-bunga atau buah Semuanya itu ada Kalau misalnya bingung ya ketikan huruf H Misalnya itu nanti sudah muncul di pencarian Dan nanti di bawahnya pun sudah disediakan pilihan Macam-macam huruf yang lainnya Nah, nanti kalau misalnya mau dipasang ya Kalau di tata seperti ini kan Kayaknya kok tidak begitu bagus Nah, jadi mestinya nanti Dilingkas dan dipotong Nah, ini aku pakai gunting bergerigi Ini khusus untuk gunting seperti ini Bisa dicari di toko krafah Ataupun toko jahit Jadi memang sudah ada bermacam-macam gunting Nah, ini kita gunting Satu sentimeter ataupun lebih ya Jadi sesuaikan Biar warna dasarnya itu tidak hilang Ketika nanti terlalu mepet Ini nanti ya juga tidak akan kelihatan Jadi kombinasi warna hijau sama kuning ini Biar lebih cantik Nah, seperti ini pemotongannya Ini ada sedikit bunga Jadi tidak lurus Nah, ini bisa makan dengan guntingan yang seperti tadi Nah, ini agak berbelok Nah, mengikuti pola yang sudah ada Jadi lebihkanlah bagian sisi atau tepinya ini Nah, seperti ini Terus nanti sampai ke bagian yang akhir Nah, hasilnya seperti ini Nah, sudah beberapa yang aku potong Jadi hasilnya memang berbeda-beda Ya, sesuai dengan pola huruf itu Yang penting Bagian tepi atau sisinya itu Kasih jarak satu setengah Ataupun satu sentimeter Nah, semisal tidak dipotong ini kan Kalau kita pasang Itu kan terlalu ngeblok Apalagi nanti ketika Warna dinding atau catnya itu Berlainan itu juga Akan sangat berpengaruh Sebenarnya Sasa saja ya Tidak ada keharusan untuk digunting Cuma Kalau mau dipasang Utuan seperti ini Sebenarnya tidak masalah Belum dipasang Ini kita tempeli dengan Double tip Yang bisa kita potong-potong Dan dikasihkan di bagian belakang Jadi tidak perlu dipaku Ataupun alat yang lain Nah, pemasangan double tipnya Bisa kita sesuaikan ke bagian Sisi-sisi yang Sekiranya itu Tulisan ini tidak lepas Jadi bisa kita taruh Sebanyak mungkin Jadi untuk bagian tengah Pinggir Itu kan bisa kita sesuaikan Yang jelas nanti Tertempelnya di tembok itu Tidak mudah lepas Ini aku pakai tangan kiri Karena yang kanan ini Aku pegang kamera Jadi memang goyang-goyang Nah, untuk bagian tengahnya Kita kasihkan Biar lebih Kuat merekatnya Nah, siap Tinggal dipasang ke Bagian tulisan yang mau Diganti Nah, ini tinggal dipasang Dan ini pun Memasangnya Tinggal melepas bagian yang Tulisan lama Diganti dengan yang baru Karena di bagian belakangnya itu Memang sudah ada Bekasnya Jadi memang Tidak kerja ulang lagi ya Karena dulunya Waktu pertama kali Masang itu Memang perlu Diperhitungkan Jadi panjangnya Kira-kira 180 Diisi sebanyak 7 tulisan Untuk jarak Satu dengan Tulisan yang lain itu Memang sudah diukur Jadi sudah Dihitung Nah, ini tinggal Mengganti dengan Yang tulisan yang sudah Dilaminating Untuk hurufnya itu Memang sama Karena Tadi Perbedaannya Yang dulu itu Hanya di print Biasa Sekarang ditambahi Dengan Laminating Memang Biar lebih Awet Semua tulisan Sudah terpasang Nah, seperti ini Hasilnya Jadi lebih cantik Jadi untuk Oyang bunga-bunga Pink itu Memang aku tambahin Sendiri Biar lebih ada Warna yang lebih hidup Jadi ada kuning Ada hijau Ada pink Jadi kalau dihitung-hitung Untuk 7 tulisan Seperti ini Tidak sampai 30-an ribu Apalagi Kalau kita bisa Nge-print sendiri Nah, ini dia Tulisannya sudah terpasang Dan hasilnya pun Jadi Lebih cantik Dan pastinya Akan Awet juga Karena sudah Dilaminating Buat teman-teman yang Pengen samaan Bisa melakukan Caranya yang sama Jadi Video ini Semoga Memberikan manfaat Buat teman-teman Semuanya Dan Bisa memberikan Informasi Jangan lupa Subscribe Like Dan Komennya Terima kasih Yang sudah nonton Video ini sampai habis Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya